Intro Sebagai upaya mengurangi angka kecelakaan di jalur perlintasan kereta api, maka pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perhubungan meresmikan Operasional Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api di Desa Ngetrep Kecamatan Jiwan oleh PJ Bupati Madiun, Insinyur Tontro Palawanto, Jumat 15 November 2024. Peresmian Palang Pintu Perlintasan Kereta dan Pos Jaga JPL 04 itu ditandai dengan pemotongan tumpeng, pengguntingan pita sekaligus peninjauan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api oleh PJ Bupati Madiun yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dan Undangan. Terut hadir perwakilan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, Kepala Daop 7 Madiun, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Supriyadi, Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa Ngetrep, beserta jajaran. Dalam selambutannya, PJ Bupati Madiun menyampaikan bahwa salah satu tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama menjamin keselamatan masyarakat dari segala risiko kecelakaan. Dengan membangun Palang Pintu sekaligus Pos Jaga ini adalah bukti wujud negara hadir dalam memberikan rasa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Atas peresmian Palang Pintu Perlintasan Kereta Api ini, PJ Bupati Madiun menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang telah bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Jadi pemerintah daerah menyadari bersama-sama bahwa keselamatan terjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perlintah penanganan terutamanya masalah perlintasan. Jadi ada beberapa kejadian yang mahal terjadi. Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Supriyadi memaparkan bahwa di Kabupaten Madiun dirinya berharap agar masyarakat semakin menyadari perlintasan kereta ini sangat penting dan lebih tepatnya untuk ditaati. Ada pun Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun Supriyadi memaparkan bahwa di Kabupaten Madiun terdapat 8 perlintasan sebidang yang telah mendapatkan rekomendasi pembangunan palang pintu dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Di antaranya pada tahun 2019 telah dibangun JPL 122 di Desa Wonongasri dan JPL 115 Desa Bungkus. Selanjutnya tahun 2023 telah dibangun dan dioperasionalkan JPL 113 Desa Sidorejo Kecamatan Saradan dan JPL 03 Desa Klegerin Serut Kecamatan Jiwan. Sedangkan pada tahun ini telah dibangun dan dioperasionalkan JPL 04 Desa Ngetrep Kecamatan Jiwan yang diresmikan pada hari ini. Untuk sisanya sedang dalam proses pembangunan dan akan dioperasionalkan paling lambat akhir tahun ini. Terima kasih telah menonton!